Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Talesiani dengan pembimbing Dr. Nurmaladengi Maharani, spesialis anestesi, akan membawakan sedikit materi tentang terapi cairan. Komposisi cairan tubuh. Cairan merupakan bagian terbesar dalam tubuh manusia yang dapat mencapai 60% dari berat badan. Cairan pada tubuh manusia meliputi cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Selanjutnya yaitu terapi cairan. Prinsip utama terapi cairan adalah menjaga keseimbangan masukan dan keluaran cairan serta mengantisipasi kemungkinan kehilangan cairan yang terus berlangsung. Terapi cairan ini ada untuk resusitasi dan ada yang untuk rumatan. Pada resusitasi terdapat dua jenis cairan yaitu jenis cairan kristaloid dan koloid. Contoh dari jenis cairan kristaloid yaitu isotonis, hipotonis, dan hipertonis. Untuk jenis cairan koloid contohnya yaitu albumin, dextran, gelatin, dan hex. Pada cairan rumatan, terbagi menjadi dua yaitu untuk elektrolit dan nutrisi. Jenis cairan kristaloid. Kristaloid berisi elektrolit yaitu natrium, kalium, kalsium, dan klorida dengan waktu paru yaitu 20-30 menit. Pada penelitian, untuk setiap 1 liter darah diberikan 3 liter kristaloid isotonik. Keuntungan dari cairan kristaloid yaitu murah, mudah dibuat, dan tidak menimbulkan reaksi imun. Berikut merupakan contoh gambar dari cairan kristaloid. Selanjutnya yaitu jenis tonisitas kristaloid ada tiga yaitu isotonik, hipertonik, dan hipotonik. Pada cairan isotonis, tidak terjadi perpindahan yang signifikan antara cairan di dalam intravaskular dan sel. Dengan demikian, hampir tidak ada atau minimal osmosis. Keuntungan dari jenis cairan isotonis yaitu mudah didapat, mudah penyimpanannya, bebas reaksi, dan menurunkan fiskositas darah, serta dapat segera dipakai untuk atasi defisit volume sirkulasi. Efek sampingnya yaitu edema perifer dan edema paru. Contoh cairannya yaitu ringer laktat, normal salin atau NACL 0,9% dan dextrose 5% dalam 1.4 normal salin. Selanjutnya yaitu hipertonis. Pada cairan hipertonis, cairan akan menarik cairan dari sel ke ruang intravaskular. Keuntungannya, peningkatan CO bukan hanya preload, tetapi perbaikan aliran darah ke organ-organ vital. Efek sampingnya yaitu hipernatremia dan hiperkloremia. Contoh cairannya yaitu dextrose 5% dalam setengah normal salin, dextrose 5% dalam normal salin, salin 3%, salin 5%, dan dextrose 5% dalam ringer laktat. Kemudian untuk cairan hipertonis yaitu cairan dengan cepat akan berpindah dari intravaskular ke sel. Contoh cairannya yaitu dextrose 5% dalam air dan setengah normal salin. Jenis cairan selanjutnya yaitu cairan koloid, di mana berat molekulnya itu tinggi, dia dapat bertahan lama di ruang intravaskular. Kegunannya itu dapat digunakan pada pasien defisit cairan berat, shock hipofolenic berat, dan luka bakar. Kerugiannya yaitu mahal dan dapat menyebabkan reaksi anakilaktik meskipun jarang, dan dapat menyebabkan gangguan crossmatch. Koloid memiliki dua jenis, yaitu koloid alami dan koloid sintetik, di mana untuk koloid alami itu adalah fraksi protein plasma 5% dan albumin. Sedangkan untuk koloid sintetik yaitu dextran, hidroxylatil starch atau HES, dan gelatin. Dextran jarang digunakan karena efek samping seperti gagal ginjal sekunder dan koagulopati. Hidroxylatil starch atau HES memiliki dosis maksimal harian penggunaan cairan, yaitu 33-50 mili per kilogram berat badan per hari. Gelatin dapat digunakan untuk mengganti volume primer pada hipofolenia, dan stabilisasi sirkulasi perioperatif. Berikut merupakan tabel perbandingan dari cairan kristaloid dan koloid, di mana pada cairan kristaloid berat molekulnya itu lebih kecil daripada cairan koloid. Kemudian untuk distribusi, cairan kristaloid itu lebih cepat, sekitar 20-30 menit, sedangkan pada cairan koloid itu lebih lama dalam sirkulasi, sekitar 3-6 jam. Kemudian untuk paal hemostasis, pada cairan kristaloid itu tidak ada pengaruh, sedangkan pada cairan koloid itu mengganggu. Untuk penggunaan, kristaloid digunakan untuk dehidrasi, dan koloid digunakan pada perdarahan yang masih. Untuk koreksi perdarahan, pada cairan kristaloid diberikan 2-4 kali jumlah perdarahan, sedangkan pada cairan koloid sesuai dengan jumlah perdarahannya. Jalur pemberian terapi cairan. Jalur pemberian terapi cairan ini ada 2, yaitu kanulasi vena perifer dan kanulasi vena sentral. Pada kanulasi vena perifer, dapat digunakan pemilihan kanulasi pada vena daerah ekstremitas atas, dilanjutkan pada vena ekstremitas bawah. Hindari vena daerah kepala karena mudah terjadi hematom. Pada bayi baru lahir, vena umbilikalis dapat digunakan terutama pada keadaan darurat. Kemudian dapat digunakan untuk terapi cairan dengan tujuan pemeliharaan waktu singkat, darurat, serta berulang. Pada kanulasi vena sentral, dapat digunakan untuk penggunaan jangka panjang atau nutrisi parental total, kanulasi pada vena subclavicula atau vena jugularis internal untuk mencegah iritasi vena. Dapat digunakan untuk penggunaan jangka pendek pada vena-vena di atas ekstremitas atas secara tertutup atau terbuka. Kemudian dapat juga digunakan sebagai jalur pintas terapi cairan keadaan darurat, kardiofaskular atau apabila vena perifer sulit diidentifikasi. Dapat juga digunakan untuk pemasangan alat pemacu jantung. Terapi cairan perioperatif Terapi cairan prabedah memiliki prinsip mengganti cairan dan kalori pasien prabedah akibat puasa. Untuk mengganti puasa digunakan cairan pemeliharaan. Untuk koreksi defisit puasa atau lehidrasi digunakan cairan kristaloid. Pada perdarahan akut dapat digunakan kristaloid dan koloid atau transfusi. Berikut merupakan tabu kebutuhan cairan menurut Holiday Segar, di mana pada 10 kg berat badan pertama diberikan kebutuhan cairannya itu 100 ml per kg berat badan. Kemudian pada 10 kg kedua diberikan 50 ml per kg berat badan, dan berat badan selebitnya yaitu 20 ml per kg berat badan. Terapi cairan perioperatif Terapi cairan selama operasi memiliki prinsip sebagai koreksi kehilangan cairan melalui luka operasi, mengganti perdarahan dan cairan yang hilang melalui organ ekskresi. Caranya yaitu dengan mengalihkan kg berat badannya dikali jenis operasi. Kebutuhan operasi kecil yaitu 4 cc per kg berat badan per jam, untuk operasi sedang yaitu 6 cc per kg berat badan per jam, dan untuk operasi besar yaitu 8 cc per kg badan per jam. Cairan kristaloid atau koloid menjaga volume intrafaskular sehingga resiko terjadi anemia dapat diatasi. Namun, jika terjadi anemia berat, maka dilakukan transfusi darah, menentukan jumlah transfusi yang diberikan, dihitung dari hematokrit dan juga menghitung estimated blood volume. Jumlah perdarahan selama operasi dihitung berdasarkan Jumlah darah yang tertampung di dalam botol penampung atau tabung suction Tambahan berat kasa yang digunakan dengan 1 gram sama dengan 1 mili darah Dan jumlah darah yang tercesar dan melekat pada kain penutup lapangan operasi Berikut merupakan algoritme dari terapi cairan Pada algoritme 1 dilakukan assessment, yaitu penilaian ABCDE Airway, Breathing, Circulation, Disability, dan Exposure Kita nilai apakah pasien dalam keadaan hipofolemi dan butuh resusitasi cairan Dengan menggunakan indikator tekanan darah sistolik kurang dari 100 mm Higravium Nadi lebih dari 90 kali per menit Capillary refill time lebih dari 2 detik Respiratory rate lebih dari 20 kali per menit Use lebih dari sama dengan 5 Dan respon dari passive leg racing 45 derajat Dilakukan penilaian kebutuhan cairan dan elektrolit melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, monitoring, dan pemeriksaan laboratorium Selanjutnya, pada algoritme kedua, yaitu Flute Resuscitation Dilakukan inisiasi, yaitu identifikasi penyebab dan respon tubuh pasien Berikan bolus cairan kristaloid 500 mm dalam waktu kurang dari 15 menit Kemudian lakukan reassessment ABCDE Dinilai apakah pasien masih membutuhkan resusitasi cairan Dan apakah pada pasien ada tanda-tanda shock Algoritme ketiga, yaitu Routine Maintenance Terapi rumatan diberikan Air 25-30 ml per kg berat badan per hari Natrium atau kalium atau klorida 1 mmol per kg berat badan per hari Glukosa 50-100 gram per hari Lakukan reassessment dan monitor Hentikan pemberian cairan intravena bila sudah tidak diperlukan Algoritme keempat, yaitu Replacement and Redistribution Dinilai apakah pada pasien ada kehilangan cairan atau elektrolit terus menerus Gangguan distribusi atau gangguan lain Berikan tambahan kebutuhan maintenance sesuai dengan defisit atau kelebihan cairan atau elektrolit yang dialami oleh pasien Untuk target terapi, dilihat dari indikator, yaitu hemodinamik dengan Min Arterior Pressure lebih dari 60 mmHg, CVP 8-12 mmHg, dan PAOP 12-15 mmHg Optimasi pengiriman oksigen, hemoglobin lebih dari 9 gram per desiliter Tetapi pada pasca shock cukup lebih dari 7 gram per desiliter Saturasi lebih dari 92%, MVO2 lebih dari 60%, dan SCVO2 lebih dari 70% Normalisasi serum laktat kurang dari 2,2 Kemudian, Reverse Organ System Dysfunction Yang perlu diperhatikan yaitu Reverse Encephalopathy Dan produksi urin lebih dari 0,5 ml per kilogram berat badan per jam Sekian penjelasan singkat dari saya Terima kasih atas perhatianmu Terima kasih atas perhatianmu